Guys, jadi sebelum ngomong-ngomong soal thread packing di ArchXE, guys, kalian harus tau dulu bahwa setiap server itu berbeda-beda gitu, situasi dan kondisinya gitu. Karena kita harus pantau situasi dan kondisinya. Yang saya maksud ini adalah thread packing yang beresiko ya, bukan lo thread packing ke daerah netral, kontrol NUIA atau Harayan, guys. Kita bakal melakukan thread packing yang gila-gilaan tentunya, enggak. Ya, kita harus lihat kondisi lah. Kalau menurut saya sih, di thread packing di ArchXE di NUIA ya, untuk sekarang aman laut. Kalian bisa melakukan thread packing ONYEX, mungkin dari Solzret ke Downsource atau dari Tukron ke Downsource. Tapi Tukron ke Downsource terlalu jauh ya. Dan per pack-nya bisa dapet 30 ONYEX, bisa sampai 26 ONYEX, tergantung rate-nya gitu. Kalau untuk C, sekarang worth it. Tapi enggak tahu nanti ke depannya, guys. Kalau North America, jujur ya, kalau lo main di North America, lo mau ngelakuin TR run di laut, Arkadiansi rame coy, enggak banyak orangnya gitu. Jadi worth it-worth it-an lah, harus lihat-lihat situasi juga, guys. Jadi, harus perhatikan situasi dan kondisi game itu juga gitu. Nah, ngomong-ngomong South Red packing, gue biasa ngelakuin dari Dewstone ke South Red. Itu adalah thread packing tercepat dan, thread packing tercepat dan tersimpel, menurut gue. Dan worth it. Karena dapet 32 gol kalau rate-nya bagus. Tapi kalau dulu-dulu ya, rate itu naik turun-naik turun, guys. Kalau sekarang kayaknya enggak masalah gitu. Kalau ini bagi kalian yang masih pemula main Arch-Aid ya. By the way, ini pemandangannya bagus sekali, guys. Jadi, menurut saya ya seperti itu gitu. Kalau mau thread packing, thread... Tapi ada juga namanya TR itu Sunken. Sunken apa, enggak tahu namanya. Sunken apa Sunken tuh namanya. Jadi itu TR di laut, sekitar di laut. Kita butuh submarine, submergen apa namanya tuh. Enggak tahu tuh, submarine ya. Kapal selem lah ya kalau bahasa kita ya. Itu TR kita ngangkat barang dari bawah laut ke atas. Terus kita abis dapet dari kapal yang kita dapet dari Sunken. Kapal antanggelem itu dapet nanti barang. Tiap pack-nya dapet bisa berkisar 30 gol atau 33 gol, guys. Kalau Sunken saya enggak pernah lakuin itu, guys. Karena gue juga males. Katanya sih kurang worth it, sih. Apalagi kalian di North America ya... Itu rame banget lautnya. By the way... Itu temen gue sih. Gue nanya, gimana sih North America thread run-nya kalau di laut? Wah parah, bro. Gitu. Enggak worth it. Ya, tapi kalau DC... Mudah-mudahan worth it ya. So, kalau kalian masih mau main Arch-Axe... By the way, main aja. Enggak apa-apa. Seru kok game-nya. Tapi gue lagi kadang rada-rada bosen juga main game lain gitu. Oke, sampai situ dulu. Untuk video thread run atau thread laut-nya. Nikmati. Enjoy game-nya. Selagi nikmat, nikmati. Kalau enggak nikmat, ya tinggalin main yang lain gitu, guys. Oke. See you next time. Bye.